JENASAH MENPAN R.B. CAHYO KUMOLO Jenasah Menpan R.B. Cahyo Kumolo telah diberangkatkan ke Mahjid Kuba seusai disemayamkan di rumah dinas di Jalan Widya Chandra 4, Jakarta Selatan pada Jumat 1 Juli 2022. Jenasah Cahyo juga diselatkan di Mahjid Kuba, kantor ke Menpan R.B. Jalan Jendral Sudirman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Keberangkatan Jenasah dengan pengawalan ketat sekitar pukul 15.51 waktu Indonesia Parat atau 2 jam seusai disemayamkan. Seusai diselatkan, Jenasah Cahyo akan dikebumikan di Taman Mahkam Pahlawan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Sebelumnya dikabarkan bahwa Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Cahyo dirawat selama sekitar 2 minggu lantaran sakit infeksi paru-paru. Cahyo Pemolo dikabarkan meninggal dunia sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Parat. Informasi wafatnya mantan Sekretaris Jendral BDIP itu sebelumnya dibenarkan oleh politisi BDIP Juni Mart Gersang. Sebelum kabar duka datang, Cahyo memang sempat dirawat di rumah sakit pada 20 Juni 2022 lalu. Sejak dirawat, Cahyo sudah mulai tidak aktif sebagai Menteri dan dalam kepartaian. Diketahui dirinya juga tidak hadir saat pelaksanaan Rakernas 2 BDIP yang dibuka pada 21 Juni 2022 lalu. Atas kepergian mendiang Cahyo, sejumlah tokoh hingga pejabat menyampaikan ucapan bila sungkawa terlebih kepada keluarga yang ditinggalkan. Tak terkecuali Gubernur Jawa Tenggai Ganjar Pranowo yang turut menyampaikan duka mendalam atas kepergian Cahyo. Ganjar pun menceritakan kesan dan kenangan terkait sosok almarhum Menpan RB tersebut. Menurutnya, Cahyo merupakan sosok yang rendah hati dan memiliki kesabaran revolusioner. Dimana setiap ada perubahan yang terjadi, sosoknya dikenal selalu bersikap tenang dan tidak mudah terpancing atau menggebu-gebu menanggapi permasalahan yang ada. Bahkan Ganjar mengaku jika dirinya belum pernah melihat sosok Cahyo marah. Sampai saat ini, tokoh dan pejabat peserta pelayat yang lain terus berdatangan ke rumah dinas sekaligus rumah duka di mana jenazah Cahyo disemayamkan. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!